Pol Dajau Barat bersama Satlantas Polres Bogor pada Rabu pagi menggelar olah tempat kejadian perkara TKP pasca insiden kecelakaan beruntun yang melibatkan sejumlah kendaraan di Cisarwa Bogor. Diduga kecelakaan terjadi akibat mobil truk boks mengalami remblong. Selama proses olah TKP berlangsung, polisi dibantu Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor melakukan penutupan total jalan di lokasi. Penutupan ini dilakukan selama 12 menit untuk mengidentifikasi penyebab kecelakaan yang melibatkan satu mobil boks, dua angkot, satu menibu Suzuki XL7, dan satu mobil boks kecil. Dalam rekonstruksi olah TKP ini, polisi menggunakan sistem alat traffic accident analysis. Kejadian berawal saat sebuah mobil boks bermuatan air mineral melaju dari arah Cianjur menuju Bogor dengan kecepatan sedang. Saat tiba di lokasi diduga rem mobil boks tidak berfungsi akibatnya pengemudi hilang kendali, sehingga menabrak satu unit minibus dan motor. Selain menabrak kendaraan lain, mobil ini juga mobil boks menabrak dua bangunan rumah makan dan juga bengkel. Untuk kegiatan hari ini adalah olah TKP bersama tim Bulda Jabat menggunakan alat TA untuk memastikan penyebab terjadinya lakalantas. Kesimpulan sementara apa? Kesimpulan sementara masih dilaksanakan penyelidikan dan kesimpulan sementara adalah kelalaian dan kurangnya konsentrasi pengobudi saat melintasi turunan dan jalan yang menikmung. Sehingga hilang kendali dan menabrak ke empat roda empat dan empat roda dua. Hasil sementara olah TKP pihak kepolisian menyatakan peristiwa kecelakaan tersebut disebabkan faktor kelalaian pengendara. Dari Cisarual Kabupaten Bogor, Suhanda Abriji melaporkan.